Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial photoshop Disini saya masih menggunakan photoshop cs6 Tutorial kali ini kita akan membahas spot healing brush tool Healing brush tool Pack tool Content aware move tool Dan red eye tool Kita langsung saja, yang pertama saya akan bahas fungsi dari spot healing brush tool Dengan menggunakan spot healing brush tool ini kita dapat menghilangkan noda-noda yang ada di wajah Seperti jerawat, seperti yang nampak di monitor Anda Nah, cara menggunakan spot healing brush tool itu seperti ini Sekarang saya zoom Nah, ini ada noda Jika area spot healing brush tool ini lebih besar dari nodanya Maka noda ini akan tertutupi oleh kulit di sekitar noda ini Contoh begini, ini saya klik disini Berarti area spot healing ini kan lebih besar daripada nodanya Saya klik disini Nah, saya kecilkan Kalau area spot healing ini saya kecilkan Misalkan, misalkan saya kecilkan disini Nah, kecil begini ya Kecil begini, saya zoom Nah, kecil begini Atau kurang kecil saya kecilkan lagi Cara mengecilkan spot healing brush tool ini bisa dengan menggunakan kurung buka dan kurung tutup pada keyboard di samping huruf P Jadi, kalau kurung tutup itu membesarkan kurung buka itu mengecilkan Nah, ini saya kecilkan Berarti spot ini lebih kecil daripada noda ini Kalau saya klik disini Maka pinggir noda ini akan masih terlihat Karena Spot area-nya kita ini lebih kecil daripada nodanya ini Berarti solusinya Spotnya atau area spot healing-nya ini kita besarkan daripada nodanya Berarti begini Nah, begini Kalau seperti ini Berarti Kita besarkan lagi Kalau kecil begini Nah, ini Tidak tertutupin Keseluruhannya Berarti Kita besarkan Begini baru kita klik Nah, akan tertutup dia Seperti itu Nah, itu fungsi dari Spot healing Brush tool Berarti kalau ini terlalu besar kita kecilkan sedikit Nah, begini Nah, begini Nah, begini Ini saya ini juga sama Nah, begini Ya Kalau yang ini kan masih Agak red Misalnya kita perbaikin begini Kalau misalnya rendah sempurna Nah, itu fungsi dari Ini Spot healing brush tool Nah, bedanya dengan healing brush tool Seperti ini Bedanya Kalau kita pilih yang healing brush tool Ini kita diminta untuk mengambil contoh Dari atau di sekitar kulit yang bersih Yang tanpa noda Kita mengambil contoh Nanti Kulit yang kita ambil Itu akan terakam di Sini Di pointer kita ini Nah, nanti baru kita tindihkan di Sini Di nodanya Nah, cara mengambil Contoh Contoh kulit yang bersih Dengan cara menekan tombol ALT pada keyboard ALT Baru Pilih kulit yang bersih Klik gitu ya Kulit yang bersih Baru di klik ke sini Nah, nanti akan tertindih Objek ini dengan kulit yang kita ambil tadi Nah, berarti yang ini Saya tindih langsung disini Karena tadi Tanda plusnya Ngambilnya disini Kalau kita Kalau kita perhatikan Kalau kita klik disini Nanti plusnya akan muncul disini Yuk, anda perhatikan Klik Nah, itu plusnya muncul ya Disitu Berarti Di nodanya ini Dia mengambil Contoh di kulit yang disini Nah Sama juga ini Kalau saya klik Tanda plusnya masih disini Saya klik begini Mengambil contoh kulit yang disini Nah, jadi Kalau ingin lebih sempurna Menggunakan Healing Brass Tool ini Posisi tangan anda Yang kiri Selalu standby Di tombol ALT Berarti Misalkan saya mau membersihkan Di area ini Berarti saya Saya pilih kulit Di sekitar Area sini Baru tekan ALT Baru klik Nah, gini Saya pilih lagi Untuk menghilangkan Noda ini Saya tekan ALT lagi Baru saya ambil kulit Di sekitar sini Baru saya tindihkan disini Nah, kalau yang ini Juga sama Saya ambil Saya ambil Kulit Di sekitar yang Ini misalkan Ini kan Apa namanya Tail alat ya Saya ambil Kulit di sekitar Tail alat ini Yang bersih Klik Baru di Tekan ALT Baru di klik Terus saya ambil Saya taruh sini Nah, jadi seperti itu Bedanya Fungsinya Antara spot Healing brush tool Dengan Healing brush tool Gimana? Bisa dipahami ya Oke Nah, berikutnya Fungsi Ini Fungsi path tool Fungsi path tool Itu seperti ini Misalkan Sebenarnya sih Apa namanya Fungsinya hampir sama Cuma cara penggunaannya Aja beda Misalkan saya mau Menghilangkan Tel alatnya ini Ini saya Saya seleksi Tel alatnya begini Nah, sudah Terseleksi Baru ini Tel alat ini Saya geser ke Kulit yang bersih Nah Begitu doang Misalkan ini Saya seleksi begini Terus saya geser ke sini Baru double klik Untuk menghilangkan seleksinya Ini Saya geser ke sini Baru double klik Untuk menghilangkan seleksinya Dimana? Kira-kira Anda Lebih 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 enak Menggunakan Tool yang mana Fungsinya Seperti itu Nah, cuma Kalau path tool ini Saya sering menggunakan Ini Nah, dengan menggunakan Path tool ini Saya Biasanya Saya gunakan Untuk Mengganti Teks yang salah Nah, misalkan begini Misalkan ini Ini kalau kita perhatikan Misalkan di Jakarta Islamic Center Ini Islamic ini kan Harusnya bukan K Tapi C Di sini Bukan K Tapi C Kita bisa seleksi Begini Kalau misalkan Anda Susah menyeleksinya Kalau misalkan dengan seleksi Begini kan Terkadang Agak Susah Kalau mau Susah Tidak Tidak bagus Nah, seperti ini Baru kita geser ke sini Nah, tapi kalau Hilangkan seleksinya Dengan cara double klik Nah, kalau Mau lebih mudah Menyeleksinya Pakai ini Pakai rectangular Mercury tool Kita seleksi Begini Jadi yang diseleksi itu Huruf yang mau diganti Nah, misalkan Yang mau saya ganti Hurufnya itu adalah K ini Berarti Saya seleksi begini Saya ubah pointer saya Dengan Pet tool Baru saya klik Tahan geser ke C sini Nah, maka akan terganti Dengan C K tadi Kalau sudah pas Posisinya Dilepas Baru Double klik Nah, kalau yang ini Kayak Shadow nya Karena Shadow ini Dengambil dari E sini Nah, cara yang hilanginya Gimana? Oke, kita ambil Warna Kita ambil dulu Warna di sekitar sini Warground nya putih Dengan warna yang kita ambil Di sini Baru pilih brush Sapukan di sini Ini sudah sempurna Nah, sama juga Misalkan Anda Apa namanya Malas Untuk Mengedit ulang Atau Atau file master nya Sudah tidak ada File master pamplet ini Misalkan ini Misalkan ini ingin diganti Dari 2010 Menjadi 2015 Caranya sama Misalkan saya seleksi Dari sini Dari bawah sini Saya seleksi begini Yang mau diganti Deseleksi Dengan Pad tool Klik tahan Geser ke 15 Misalkan 2015 Acaranya Geser saja Nah, kalau sudah seperti ini Posisinya Pelan-pelan Begini Kalau sudah Dilepas Nah Baru double click Nah, 2010 Sudah ganti Menjadi 2015 Nah, itulah penggunaan Pad tool Yang sering saya lakukan Merubah Text Atau mengganti Text yang Sudah terlanjur Kita ketik Berikutnya adalah Fungsi dari Ini Content Content Aware Move Tool Kita kembali Kesini Ini saya Menurutkan Nah, misalkan Ini Tool Content Aware Move Tool Ini adalah Memindah Sebenarnya Ini memindahkan Misalkan ada Sebuah noda Yang Bukan noda sih ya Contohnya Misalkan ini Apa namanya Telak-lat Telak-lat Ini mau saya pindahkan Kesini misalkan Atau ke bagian mana Terserah Misalkan ini Kita seleksi Telak-latnya ini Begini Seleksi Gini Nah Ini kita pindahkan Saat kita memindahkan Telak-lat ini Kesini Nanti posisi yang Disini Itu Digantikan dengan Kulit yang bersih Disini Pindah kesini Dia bertukar tempat Gini Ini saya geser Kesini Nah Saya lepas Nah, pindah Jadi yang kulit Yang tadi disini Ada Telak-latnya Pindah kesini Yang kulit Yang tadi Yang bersih disini Pindah kesini Dia bertukar Bertukar Begitu Misalkan Yang bawah lagi Misalkan ini Misalkan ini Telak-lat ya Saya seleksi Begini Saya pindahkan Ini Kesini Bertukar tempat Atau bertukar Kulit Nah Disini Bersih Disini Sudah Kembali Yang ada Jarawatnya Apa yang ada Telak-latnya Nah Begitu Gimana Mudah dipahamin ya Nah Berikutnya Fungsi dari Red AI tool Nah Saya ambil contoh Misalkan Ini ada Itu adalah Efek cahaya Yang membuat Mata menjadi Merah Nah Cara Merubahnya Menjadi Normal Mata ini Tidak merah Kan Lucu banget ya Kalau kita berfoto Matanya Merah Kayak sakit mata Gitu kan Nah Cara merubahnya Kita menggunakan Tool ini Red AI tool Nah Klik aja Di warna merahnya Klik Nah Klik Nah Langsung jadi Langsung sempurna Jadi memang Tool ini Fungsinya untuk Merubah warna yang Merah menjadi Normal kembali Jadi seperti itu Oke Bisa dipahami ya Fungsi dari Spot Healing Brush tool Dan fungsi Healing Brush tool Fungsi Pet tool Fungsi Content Aware Move tool Dan fungsi Red AI tool Semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Dan jika tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan Tutorial saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya